Halo para penggemar dan pencinta fisika Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai radiasi kalor dan hukum pergeseran wind Kita mulai dari radiasi kalor Radiasi itu apa? Radiasi itu perambatan kalor tanpa melalui zat antara Contohnya adalah sinar radiasi dari matahari sampai ke bumi Itu kan melalui ruang hampa ya Nah itu menunjukkan bahwa radiasi kalor yang dipancarkan matahari ke bumi Itu tidak membutuhkan medium atau tidak membutuhkan zat antara Nah misalkan saya memiliki benda panas ini ya Benda panas ini bisa Anda bayangkan bara api atau mungkin besi yang sedang panas membara Kalau besi ini panas tentu saja dia akan memancarkan radiasi kalor ke lingkungannya Nah secara teori klasik bahwa radiasi kalor yang dipancarkan itu adalah radiasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik Jadi radiasi kalor yang dipancarkan bisa saja dalam spektrum cahaya, bisa saja inframerah, mungkin juga ultraviolet Nah kalau benda ini memancarkan radiasi kalor ke lingkungannya Misalkan ini ada benda panas, tangan kita misalkan didekatkan pada benda panas tersebut Ya tentu saja tangan kita terasa panas Nah panas itu ada ukurannya Nah panas itu bisa diukur dengan suhu Artinya kalau suhunya semakin tinggi berarti radiasi kalornya semakin besar Artinya berarti panas yang muncul semakin tinggi Begitu kan Nah tetapi Ukuran panas dengan suhu itu adalah ukuran yang terlalu umum Ada ukuran lain untuk mengukur derajat panasnya radiasi Yaitu yang pertama dengan menggunakan intensitas radiasi Intensitas radiasi benda panas dirumuskan oleh hukum Stephen Bootsman Nah Stephen Bootsman mengatakan bahwa intensitas radiasi itu berbanding lurus dengan pangkat 4 suhu mutlak benda Nah intensitas radiasi biasa dilambangkan dengan huruf I besar atau pakai W besar Yaitu sama dengan E sigma T pangkat 4 Nah ini yang dikatakan intensitas berbanding lurus dengan suhu mutlak dipangkatkan 4 Oke ini sudah saya beri keterangan ya Jadi I besar itu atau W menyatakan intensitas radiasi atau rapat daya satu hanya adalah W per meter kuadrat Sedangkan E kecil itu adalah emisivitas benda atau bahan Nah nilai E itu dari 0 sampai dengan 1 Kalau E sama dengan 0 itu adalah benda pemantul sempurna Nah benda-benda yang bisa memantulkan radiasi dengan sangat bagus itu biasanya warna putih Nah makanya kalau misalkan kita opacara pakai seragam warna putih-putih supaya lebih nyaman Karena warna putih itu lebih banyak memantulkan radiasi kalor daripada menyerapnya Nah kalau pemantul sempurna memantulkan seluruh radiasi kalor yang datang padanya Tapi kalau misalnya baju Anda warna putih ya nggak mungkin memantulkan radiasi kalor seluruhnya Pasti ada sebagian radiasi yang diserap Makanya walaupun pakai putih-putih ya tetap saja Anda merasakan panas Nah kalau E sama dengan 1 itu dikatakan sebagai benda hitam sempurna Benda hitam itu memang sangat bagus untuk menyerap radiasi kalor Jadi kalau Anda opacara bendera dengan panas materi yang terik pakai warna hitam-hitam Sebentar aja sudah merasakan panas sekali kan tidak nyaman Karena warna hitam itu memang lebih banyak menyerap radiasi kalor daripada memantulkannya Nah kalau baju Anda warna hitam ya tidak mungkin semua diserap radiasi kalornya Pasti ada juga yang dipantulkan Kalau semua diserap ya bisa terbakar tubuh Anda Nah ini artinya kalau E nya sama dengan 1 itu benda hitam sempurna Nah kalau benda hitam sempurna berarti dia akan menyerap seluruh radiasi kalor yang datang padanya Sama sekali tidak ada yang dipantulkan Sigma kecil dalam rumus ini menyatakan Konstanta Stefan Bootsman Nah Konstanta Stefan Bootsman ini adalah senilai 5,67 x 10-8 Watt per meter kwadrat Kelvin pangkat 4 Nah Stefan Bootsman itu maksudnya dua orang ya Stefan dan Bootsman Stefan dan Bootsman itu masing-masing adalah enmuwan dari negara yang sama yaitu dari negara Austria Nah sedangkan dalam rumus ini T besar itu menyatakan suhu mutlak benda Suhu mutlak tentu saja dinyatakan dalam satuan Kelvin Ukuran panas radiasi yang kedua adalah diukur dengan daya radiasi Nah daya radiasi itu dirumuskan I dikalikan A begitu Nah I tadi adalah E sigma T pangkat 4 kali A Oke misalnya kita memiliki bola panas Misalkan ini bola pesi yang sangat panas ya Bersuhu mutlak T besar Dia akan memancarkan radiasi kalor ke lingkungannya Nah berapa luas permukaan benda yang memancarkan radiasi Tidak lain adalah luas permukaan bola Jadi nanti A nya diisi 4 PR kwadrat Dimana R itu merupakan jari-jari bola Sedangkan A itu adalah luas permukaan bola Kalau ada benda panas bersuh mutlak T Itu memancarkan radiasi kalor ke lingkungannya Berapa energi radiasinya Kita bisa menggunakan rumus ini ya E sama dengan P kali T Dimana E itu energi radiasi Sedangkan P itu adalah daya radiasinya T itu adalah lama terpancarnya Nah karena P tadi I kali A Dan itu adalah ini kan E sigma T pangkat 4 Nah sehingga kita bisa merumuskan energi radiasi seperti ini E disini menyatakan energi radiasi satu hanya Joule Sedangkan T kecil itu adalah lama pemancaran radiasi Jadi kalau semakin lama dipancarkan Ya semakin besar energi radiasinya Oke yang kedua saya akan menjelaskan mengenai hukum pergeseran wind Wind itu siapa? Wind itu adalah ilmuwan fisika dari Jerman Nah dia mengatakan bahwa Kalau benda panas memancarkan radiasi kalor Maka panjang gelombang radiasi Pembawa intensitas yang paling besar Akan semakin kecil jika suh benda meningkat Nah coba perhatikan baik-baik Ini maksud saya menggambar benda panas ya Dengan sumut lak T Memancarkan radiasi kalor kelingkungannya Nah menurut wind Radiasi kalor itu punya sifat mendua Bisa bersifat sebagai gelombang Juga bisa bersifat sebagai partikel yang disebut foton Jadi pada zamannya wind ini sudah cukup berkembang fisika kuantum ya Yang menganggap bahwa gelombang itu bisa bersifat sebagai partikel Contohnya adalah cahaya Selain gelombang dia juga punya sifat partikel yang disebut sebagai foton Nah perhatikan baik-baik Wind ini membuat suatu percobaan Dia mencoba mengkaitkan Mencari hubungan antara intensitas radiasi dengan panjang gelombang radiasinya Nah ternyata setelah digambar dengan berbagai macam suhu Dia menggunakan suhu rendah Suhu sedang dan suhu tinggi Ternyata dia memperoleh grafik-grafik seperti bukit Ya seperti bukit-bukit gitu ya Nah kalau suhunya rendah Ternyata puncak bukitnya juga rendah Suhu sedang lumayan Puncak bukitnya lumayan tinggi Tapi kalau suhunya tinggi ini puncak bukitnya paling tinggi disini ya Jadi T1 disini suhunya paling besar T2 adalah suhu sedang T3 suhunya paling rendah Nah kalau kita amati ternyata apa Kalau suhunya semakin tinggi Ternyata puncak bukitnya itu akan semakin bergeser ke kiri Ya kan semakin bergeser ke kiri Nah kalau puncak bukit ini kita tarik ke bawah Nah misalnya dari grafik yang suhunya T1 Puncak bukit tarik ke bawah ketemu lambda 1 Nah lambda 1 itu apa? Nah ini disebut sebagai lambda puncak atau lambda maksimum Untuk suhu T1 Lambda maksimum itu maksudnya adalah Lambda yang menghasilkan intensitas paling besar pada suhu itu Nah kalau lambda 2 itu lambda maksimumnya T2 Ya grafik yang suhunya T2 ini Jadi lambda maksimum lambda 2 Berarti lambda yang menghasilkan intensitas terbesar pada suhu T2 Nah sedangkan lambda 3 itu adalah lambda maksimumnya untuk suhu T3 Nah perhatikan baik-baik Tadi saya sudah mengatakan bahwa T1 itu paling tinggi suhunya ya Jadi T1 lebih besar dari T2 lebih besar dari T3 Ternyata lambdanya kebalikannya Kalau T1 itu suhunya paling tinggi Ternyata lambda maksimumnya paling rendah Jadi kalau suhunya naik Lambdanya turun Nah makanya disini disebut sebagai hukum pergeseran Karena kalau suhu bendanya naik disini Puncak bukitnya bergeser ke kiri Berarti panjang gelombang maksimumnya Yang membawa intensitas terbesar Akan semakin kecil Karena bergeser ke arah kiri Makanya disebut sebagai hukum pergeseran Jadi yang bergeser itu adalah panjang gelombang radiasinya Nah kalau T lebih besar itu lambdanya lebih kecil Berarti T dengan lambda itu berbanding terbalik Nah win mencoba mengalihkan antara subenda dengan lambda puncaknya ini Jadi kalau T1 dikalikan lambda 1 Itu ternyata sama dengan T2 kali lambda 2 Sama dengan T3 kali lambda 3 Dan selalu menemukan bilangan konstan Nah konstanta ini kemudian nanti disebut sebagai konstanta win Nah akhirnya win menyimpulkan bahwa subenda dikalikan dengan panjang gelombang maksimum Yang membawa intensitas terbesar Itu selalu sama dengan konstan Konstantanya ini kemudian disebut sebagai konstanta win Nah ini sudah saya beri keterangan ya T itu adalah suhu mutlak benda Satuannya harus Kelvin Lambda M itu adalah panjang gelombang yang membawa intensitas terbesar Yang nama pendeknya lambda maksimum atau lambda puncak Kalau C besar itu adalah konstanta win Nilainya adalah 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin Sebenarnya rumus ini telah diturunkan win secara teoritis dengan menggunakan fungsi distribusi intensitas Nah mungkin nanti di video lain akan saya bahas menurunkan rumus ini dengan fungsi distribusi intensitas Nah jika digambarkan grafik distribusi intensitas radiasi terhadap panjang gelombang radiasinya Seperti ini ya Yang warna biru itu miliknya win Nah sedangkan yang bundaran-bundaran itu adalah hasil eksperimen Sedangkan yang warna hitam itu adalah grafik distribusi dari Max Planck Sedangkan yang merah ini adalah grafik distribusi dari Relic Jeans Itu dua orang ya Relic dan Jeans Kalau kita amati grafik distribusi ini Ternyata yang cocok dengan hasil eksperimen itu adalah miliknya Max Planck Perhatikan Max Planck warna hitam ya Sesuai dengan yang bundaran-bundaran ini Berarti sesuai dengan hasil eksperimen Kenapa Max Planck itu kok tepat sesuai dengan hasil eksperimen Karena pada jamannya Max Planck fisika kuantumnya sudah cukup bagus gitu ya Sehingga hasilnya sesuai dengan eksperimen Sedangkan grafik yang biru ini miliknya win ya Nah yang lambda-lambda rendah ini ternyata masih cocok dengan hasil eksperimen Tetapi kalau di lambda tinggi menyimpang Jadi kalau panjang gelombangnya besar tidak cocok dengan hasil eksperimen Dalam grafik Relic dan Jeans yang warna merah ini Kalau diteruskan ke sana Lambda-nya bisa semakin kecil Sehingga nanti bisa terperosok ke ultraviolet Dengan panjang gelombang yang sangat kecil Dengan intensitas yang luar biasa sangat tinggi Bahkan bisa mencapai tak hingga Ya tentu saja itu akan menimbulkan bencana Nah bencana yang ditimbulkan disebut sebagai Bencana ultraviolet atau ultraviolet katastrofi Kenyataannya kita masih hidup di bumi dengan tenang Dengan nyaman Karena memang grafik ini kan tidak benar Kok begitu ya grafiknya? Jawabannya karena Relic dan Jeans ini menggunakan teori fisika klasik Untuk menggambar grafik distribusinya ini Teori fisika klasik mengatakan bahwa Cahaya itu hanya memiliki sifat gelombang Jadi tidak memiliki sifat partikel Artinya bahwa pada zamannya Relicin itu belum dikenal adanya fisika kuantum Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal Contoh soal nomor 1 Benda panas bersuhu 1000 Kelvin memancarkan radiasi kalor ke lingkungannya Anggaplah emisivitas benda 0,5 Konstanta Stefan Bootsman 5,7 x 10 min 8 Watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4 Berarti ini dibulatkan ya 5,67 dibulatkan menjadi 5,7 Berapakah intensitas radiasi yang dipancarkan? Dalam soal sudah diketahui Suhu benda adalah 1000 Kelvin Nah terus kemudian emisivitas setengah Kemudian Konstanta Stefan Bootsman 5,7 x 10 min 8 Watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4 Kalau ditanyakan intensitas radiasi Berarti yang dicari adalah I ya Jadi itu E sigma T pangkat 4 Nah I nya adalah setengah Saya tulis pecahan aja Sigmanya 5,7 x 10 min 8 Suhunya 1000 dipangkatkan 4 Jadi 5,7 dibagi 2 Itu adalah 2,85 Ini x 10 min 8 10 min 12 Jadi hasilnya 2,85 x 10 min 4 Satuannya adalah Watt per meter kuadrat Soal nomor 2 Ini adalah logam berbentuk kubus pejal yang rusuknya 10 cm Dan bersuhu 727 derajat celcius Memancarkan radiasi kalor kelingkungannya Bila Konstanta Stefan Bootsman diketahui seperti ini Dan emisivitas logam 1,6 Maka berapakah ada radiasi yang dipancarkan kelingkungannya? Nah ini tadi yang memancarkan radiasi kalor kelingkungan adalah logam berbentuk kubus sisinya 10 cm ya Rusuknya 10 cm Jadi kalau begitu Luas total permukaan yang memancarkan radiasi kalor Saya sebut A adalah 6 x 10 x 10 Karena luasan salah satu sisi itu adalah 10 x 10 kan Nah ini ada 6 sisi Jadi 6 x 10 x 10 cm persegi Atau 600 cm persegi Atau 6 x 10 min 2 meter persegi Sedangkan suhunya harus dalam Kelvin Itu masih celcius Ditambah 273 jadinya 1000 Kelvin Nah sedangkan sigma Konstanta Stefan Bootsman Itu adalah 5,67 x 10 min 8 Emisivitas benda 1 per 6 Jadi kalau kita ditanya daya radiasinya Ya rumusnya berarti E sigma T pangkat 4 Dikalikan dengan luas permukaan benda yang memancarkan radiasi kalor Jadi E nya itu 1 per 6 Sigma nya 5,67 x 10 min 8 Nah ini 1000 ya Dipangkatkan 4 suhunya Kalau luasnya tadi 6 x 10 min 2 Jadi 6 nya disini bisa saya coret Nah akhirnya kita dapatkan sama dengan 5,67 Ini 10 pangkat 12 Ini 10 pangkat min 10 Berarti 10 pangkat 2 Nah berarti ini 5,67 Satuannya adalah Watt Nah itulah daya radiasi yang dipancarkan Soal nomor 3 Benda hitam sempurna bersuhu 1000 Kelvin Memancarkan radiasi kalor ke lingkungannya Luas permukaan benda tersebut adalah 0,1 meter kuadrat Berapakah energi radiasi yang dipancarkan dalam waktu 10 sekon Konsantauin sudah diketahui seperti ini ya Perhatikan dalam soal ini sudah diketahui suhu benda 1000 Kelvin Lewas permukaan yang memancarkan radiasi juga sudah diketahui Karena benda hitam sempurna emisifitasnya sama dengan 1 Nah sedangkan sigma sudah jelas disini ya Dipancarkan dalam waktu 10 sekon yang ditanyakan energi radiasi Jadi energi radiasi tadi konsepnya kan daya kali waktu Daya itu adalah I dikalikan A Dikalikan T Padahal I tadi E sigma T pangkat 4 Kali A kali T Jadi E nya itu 1 Kita masukkan Sigmanya 5,67 Kali 10 pangkat min 8 Suhunya 1000 pangkat 4 Kali A nya itu adalah 0,1 Waktunya 10 sekon Nah kita bisa mencoret ini ya Nah ini saya coret langsung Nah jadi kalau begitu ini adalah 5,67 dikalikan 10 pangkat min 8 10 pangkat 12 Jadi hasilnya 5,67 kali 10 pangkat 4 Joule Nah itulah energi radiasi yang dipancarkan Oke nomor 4 Benda hitam sempurna Memancarkan radiasi kalor ke lingkungannya Panjang gelombang pembawa intensitas terbesar adalah 580 nanometer Jika konstantawin diketahui Maka berapakah suhu benda itu Jadi dalam soal ini diketahui Panjang gelombang punca atau maksimum Yang membawa intensitas maksimum Adalah 580 nanometer Nah ini sama saja dengan 580 Nano itu 10 pangkat min 9 ya Jadi ini 5,8 kali 10 pangkat min 7 meter Konstantawin diketahui 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin Nah hukum pergeseran wind mengatakan bahwa Suhu benda digalikan lambda maksimum Itu selalu konstant Jadi kalau begitu suhu benda itu bisa tulis C per lambda M C nya 2,9 10 pangkat min 3 Lambda M nya itu ini 5,8 kali 10 pangkat min 7 Jadi ini kan setengah Kali ini naik 10 pangkat 4 kan Nah berarti ini 10.000 dibagi 2 Berarti hasilnya adalah 5.000 Kelvin Nomor 5 Ini ada grafik hubungan Antara intensitas radiasi Dengan panjang gelombang radiasinya ya Nah ini dalam grafik ini Yang ditanyakan Berapakah nilai dari lambda 2 ini Lambda 2 nya Perhatikan disini diketahui T2 nya 2000 Kelvin T3 nya 3000 Kelvin Yang ditanyakan disini Lambda 2 Lambda 2 itu adalah Lambda puncak dari benda Yang suhunya T2 Begitu Kita bisa mengerjakan dengan Hukum pergeseran wind tadi ya Jadi nanti kalau saya kalikan T1 kali lambda 1 Pasti sama dengan T2 kali lambda 2 Sama dengan T3 kali lambda 3 Sama dengan konstanta wind tadi Nah coba perhatikan Saya hanya mengambil bagian ini ya Pada grafik ini bisa terlihat bahwa Lambda 3 Lambda puncak dari benda yang suhunya T3 Adalah 500 nanometer Jadi ini lambda 3 diketahui 500 nanometer Nah itu ya Nah coba perhatikan Saya menggunakan persamaan yang saya kota itu T2 kali lambda 2 Sama dengan T3 kali lambda 3 T2 nya disini adalah 2000 Lambda 2 nya ditanyakan T3 adalah 3000 Lihat 3000 ya Lambda 3 500 nanometer Jadi ini saya coret aja Nah begitu Jadi lambda 2 sama dengan Ini kan 1500 Dibagi dengan 2 Setelah saya pindahkan disini ya Ini nilainya 750 nanometer Itulah nilai dari lambda 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.